Peningkatan kasus penyelahgunaan senjata api di masyarakat dan anggota TNI masih jadi perhatian. Pasalnya, pada bulan Januari hingga Juli 2022, terdapat 24 kasus penyelahgunaan senti. Pangdam 17 Cendrewasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa juga meminta para komandan kesatuan yang bertugas di Papua untuk memperketat keluar masuk senjata api dan amunisi terhadap prajurit TNI. Hal itu lantaran maraknya penyelahgunaan senti di masyarakat dan juga jajaran prajurit TNI. Kodam Cendrewasih juga akan menindak tegas setiap prajurit yang terlibat penyelahgunaan senjata api. Jadi ada 24 kasus. Nah itu ada yang melibatkan masyarakat, ada yang juga melibatkan anggota TNI. Yang pertama, pengawasan dan pengetatan terhadap keluar masuk senjata dan amunisi ini harus kita tinggal. Makanya kenapa dari bulan Juli sampai dengan Desember itu tidak ada kasus. Nah ini muncul lagi di Februari. Nah ini kan burning. Kodam Cendrewasih menghimbau masyarakat yang melihat penyalahgunaan senjata api dan amunisi, terutama di kalangan anggota TNI, untuk segera melapor ke aparat penegak hukum. Hal itu supaya dapat segera diproses lebih lanjut. Sebelumnya TNI Angkatan Darat meminta komandan satuan yang akan bertugas ke Papua untuk meningkatkan pengawasan ke prajurit. Buntut kasus penyalahgunaan senjata api dan amunisi di wilayah Kodam 17 Cendrewasih meningkat. Diketahui Kodam 17 Cendrewasih merupakan komando daerah militer yang membawahi wilayah provinsi Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Terima kasih telah menonton!